Saya ditabar pelan, enggak ini, cam ini namanya juga nampar ya. Rasanya sakit gitu loh, udah capek. Tapi hari-hariannya enggak sampai separah itu. Berarti perih banget ya ternyata. Gajinya standar atau lebih? Kalau yang terakhir, lebih. Karena saat waktu interview dia nanya ke saya, apa kelebihanmu? Saya jawab lah, karena pengalaman saya juga ada A, B, C, D, B, I, J. Akhirnya, oke saya akan tinggikan, karena kamu punya pengalaman. Dan kamu bisa mengajar komputer sama anak-anakku nanti. Di gaji berapa yang sekarang? Sama negosiasi minta gaji berapa waktu? Aku enggak minta, tapi dia yang nentukan. Oh gitu, berapa ibu? 6.400. 6.400, tapi rekosongnya kayak gini. Wah robot. Kalau sampai pilih ya, mending gaji duhur apa? Gaji standar aja lah. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Kali ini kita bersama Mbak Siva. Hai. Nah, Mbak Siva apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Siva ini bukan orang Jawa ya. Asli mana, Mbak? Asli NTB. NTB. Oke, terus pengalaman dari tahun 2018 sampai sekarang berapa majikan? Sudah tiga majikan. Majikan pertama saya dapat kasus, cuma betas sampai enam bulan dipukul majikan. Dipukul majikan? Ya, saat itu. Pertama kali masuk Hongkong, kena pukul sama majikan? Karena jam kerja juga berlebihan sampai jam 2 sampai setengah tiga. Akhirnya karena saat itu kejadiannya itu pas di tengah malam ya, jam 1. Dia itu marah-marah. Mungkin dia kaget karena saya berani menjawab gitu loh. Akhirnya saya ditampar. Karena saya sama majikan cowok. Karena saya berani menjawab dia. Karena saya sudah capek jam 1 malam loh. Jam 1 malam dia marah-marah, dia nuduh saya enggak bersihin kamar mandi atau segala macam. Akhirnya dipukul majikan. Kemudian saya balas ini, gertak dia. Kalau kamu sampai enggak membelikan saya tiket besok, saya akan poking, saya tidak akan cuci bekas tanganmu di sini. Walaupun enggak keras sih sebenarnya. Itu tahun berapa itu? 2018 saya masuk sini. Terus sampai langsung ke agent atau ke labor? Saya enggak proses labor. Terus? Karena mungkin masih minim pengetahuan saat itu ya. Akhirnya majikan mungkin agak sedikit takut. Karena saya bilang saya tidak akan cuci sampai besok pagi. Besok pagi saya akan hangout dari rumah ini. Keluar. Yang jelas saya nanti di agency sudah terima tiket untuk pulang. Akhirnya majikan membelikan tiket saya untuk pulang pada hari itu juga. Berarti saat itu terus sampai pulang ke Sumbawa? Pulang ke Sumbawa. Tapi sudah cari majikan dulu. Berarti minggu pisah di rumah? Minggu pisah di rumah. Satu bulan dari situ panggilan, visanya sudah turun. Akhirnya saya masuk lagi ke Hongkong. Masuk lagi ke Hongkong? Masuk lagi ke Hongkong. Dapat majikan Alhamdulillah baik ya. Saya finish sampai dua kontrak. Dua kontrak berarti empat tahun ya? Empat tahun. Cuma yang jadi masalah, masalah utang dipinjem orang, akhirnya saya sudah tidak enak sama majikan. Meskipun itu sudah lunas terbayar, karena tanggung jawab sendiri kesalahan saya sebenarnya. Membiarkan orang lain memakai data saya. Akhirnya sudah tidak enak. Sebenarnya kalau bos yang cowok, cewek sih bilangnya no problem. Asalkan kamu tanggung jawab, kami tidak ada masalah. Selesaikan masalahmu sama orang lain, tidak masalah. Tapi sudah situasinya sudah tidak enak. Akhirnya saya putuskan untuk mencari majikan yang baru. Oke, kembali ke kontrak pertama, 6 bulan, pulang ke Indonesia ya. Nah, pertanyaan saya, otomatis harapan sampai kan besar sekali ke Hongkong. Untuk membiayai anak. Uang yang lebih banyak lah untuk kebutuhan yang di rumah. Itu kan harapannya. Iya, karena target biaya operasi anak saya itu belum terpenuhi saat itu. Pada masa itu sampai potongan gaji berapa bulan? 6 bulan. Satu bulannya? 2.095. Berarti masih ada sisa sedikit sekali lah ya. Belum sampai terima gaji penuh ya. Terus dah kejadian, ditampar majikan terus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Terus keluarga Sampeyan percaya dengan apa yang Sampeyan sampaikan? Percaya dan mereka yakin saya bisa menyelesaikan semuanya. Karena tekad saya juga kuat. Saat itu memang target anak saya harus operasi, harus butuh uang sekian. Atau butuh biaya terapi sekian. Jadi saya bismillah balik lagi gitu loh. Berarti Sampeyan gak putus asa ya? Walaupun ibaratnya kan pengalaman pertama ke Hongkong, hanya dengan 6 bulan, belum sempat terima uang harus dipulangkan. Saya minta pulang, bukan di uang ini. Oke, Sampe minta pulang. Iya. Oke. Tapi Sampeyan gak menyerah ya? Gak putus asa ya? Enggak. Setidaknya saya menyerah dengan cara terhormat. Enggak bertahan dengan yang merasa sulit gitu loh. Perjuangan belum berhasil ya? Saya yakin kalau saya balik lagi akan berhasil gitu. Oh gitu oke. Terus Sampeyan balik lagi dengan kontrak yang kedua itu kan sudah dapat majikan dari Hongkong. Iya. Nah itu potong gaji lagi? Potongan. Berapa lama? Tiga bulan sejumlah 3.100. 3.100 selama tiga bulan? Selama tiga bulan. Terus berarti kontrak kedua berjalan dengan lancar selama 4 tahun ya? Betul. Oke. Nah kontrak kedua gaji berapa waktu itu? Masih standar. Standar 4 sekian itu ya? Iya. 4 sekian oke. Berarti sudah ngumpul. Kalau ditanya-tanya dari 4 tahun kerja itu uangnya ngumpulnya? Sudah apa ini? Alhamdulillah kalau selama 4 tahun sih selain uang yang pernah dipinjam teman ya itu mah udah dianggap bukan rejeki saya. Iya saya sudah bisa alhamdulillah udah punya rumah, anak udah teratasi penyakitnya dan sekarang udah mulai normal. Dan tadinya saya mau nyari untuk mencari majikan yang baru ini tuh modal pulang sebenarnya. Berarti kasel lah kasarannya ya? Alhamdulillah. Kasel lah kerja 4 tahun itu bisa untuk bangun rumah dan ngobatin anak sampai gak punya hutang. Kayak gitu ya? Punya sebenarnya. Tapi sekarang kan udah lunas. Udah lunas. Nah terus tapi utang sampai gara-gara sampai gak nambah kontrak lagi di majikan yang kedua berjalan 4 tahun itu kasusnya karena? Karena di akhir kontrak yang terakhir yang ke ini apa? Pada tahun keempat itu loh. Data saya pernah dipinjam. Dipinjam sama teman? Kok sampai sangat percayanya karena besti apa karena kasihan apa karena apa? Karena yakin aja saat itu. Karena mereka benar dia butuh. Karena saya pernah mengalamin gitu loh. Ini pengalaman sampaian? Pertama kali dipinjam datanya untuk dipinjamkan uang gitu? Enggak. Maksudnya saya pernah ngalamin butuh duit emergensi seperti itu. Akhirnya saya ibah terus saya pinjamkan. Oke maksud saya sampai pertama kali pinjamin dokumen untuk pinjam uang ke teman? Pertama kali? Pertama. Terus akhirnya dia gak nyawur apa piye? Lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Ilang? Enggak ilang sih karena tetangga. Berarti sampai tahu orangnya? Tahu jelas rumah dari asalnya juga tahu. Tapi kenapa kok ada masalah dengan majikan? Karena telat bayar. Oh karena telat bayar ada surat datang. Ada surat datang. Ke rumah majikan. Itu di akhir kontrak itu. Di akhir kontrak. Terus komentar majikan bagaimana? Sebenarnya dia bilang kamu sudah bayar berapa kali? Terus kamu udah ini. Itu tinggal tiga kali pembayaran sebenarnya. Kurang tiga kali pembayaran. Tapi sampean tahu kalau teman yang sampean itu telat bayar? Tahu juga? Dia janji-janji mau bayar cepatnya. Tapi nyatanya 0. Zero kan. Yang pada akhirnya duit saya juga udah kandung kirim ke Indonesia. Terus gak bisa terata sih pembayarannya. Akhirnya ya apesnya di situ. Oh jadi karena disitulah terus majikan agak sedikit berubah ya. Gara-gara ada surat takian. Sudah gak enak. Artinya saya sudah merasa kepercayaan itu sudah gak ada gitu loh. Dari majikan? Iya. Karena itulahnya kepercayaannya sampe pake alamat majikan untuk pinjam uang bank. Iya. Oh begitu. Tapi tetap ditawarin untuk lanjutin kontrak sama majikan. Cuman saya bilang saya mau pulang Indo aja. Padahal saya sudah merasa gak enak. Udah kayak gimana gitu. Udah merasa gak nyaman. Karena nanti takut dicurigai terus gitu kan. Karena kesalahan seperti itu. Tapi sebenarnya kan majikan oke-oke aja. Iya oke karena dia udah nawarin saya. Dia nawarinlah saya. Ayo kamu tambah lagi. Kasian Bobo dia butuh kamu. Dia gak mau orang lain. Tapi udah gak enak. Saya dengan alasan pulang Indo aja. Sing sang. Sorry saya bilang. Merasa bersalah. Udah gak enak gitu. Terus yang terakhir ini. Saat ini kontrak terakhir ya. Ganti majikan ya. Iya. Memutuskan untuk ganti majikan. Sudah jalan berapa lama mbak? Empat bulan dengan ini. Jobnya jaga bong? Jaga anak. Jaga anak? Iya. Oh oke terus Pieh. Kondisi majikan terbaru. Jawabnya ketawa di luar ekspektasi saya. Karena penyesuaian antara Bobo sama jaga anak itu beda. Tapi saya sudah bilang oh oke. Ternyata yang saya dapatkan ini adalah takdir Tuhan menyuruh saya untuk pulang sebenarnya. Berarti merasa gak nyaman kerja sama majikan yang terakhir ini jaga anak gini? Saya di majikan ini benar-benar dipekerjakan kayak robot. Nonstop. Kayak robot. Contohnya? Nonstop. Saya sudah dikasih schedule. Oh. Kerja full. Dari pagi buka mata. Itu sudah ada. Iya. Dari jam 6. Itu sudah ada schedule. Schedule yang ditulis sama dia. Ditempelin sama dia. Saya punya ininya. Seperti ini. Iya. Wetian. Kayak asisten aja. Iya betul. Sekretaris. Ini. Sekretaris aja. Sekretaris. Satu bulan. Kayak gitu. Itu dari majikan itu? Ini dari majikan. Ini belum include ngantar anak les. Belum include maisung belanja ke pasar. Belum include untuk ngambil barang di ekspedisi. Belum include dengan bongkar-bongkar gudang. Terus? Nah. Di akhir bulan saya terima gaji. Tapi ini rapot saya. Harus sebegitunya ya? Ini penilaian dari majikan. Yang saya nggak naik kelas. Profesinya apa majikan itu? Saya nggak tahu. Tapi kerja? Kerja. Dua-duanya kerja. Anaknya umur? Umur 2 tahun sama 5 tahun. Anak 2? Anak 2. Terus di rumah ada selain? Yang di luar kontrak kerja saya itu ada mertuanya. Oh, di situ juga? Iya. Berarti kayak kerja itu di remote kayak gitu ya? Kayak ini ya. Sampai satu bulan saya nggak dikasih kursi untuk duduk. Makan pun saya harus berdiri. Kamera di rumah ada 8. Dan rumah sebesar 500 ukurannya itu dengan kamera 8. 9 dengan mertua. Itu kamera aktif itu. Mertuanya yang selalu tukang lapor setiap malam. Wajib itu. Terus sampai sudah konsultasi curhat sama agent? Saya sudah ini di awalnya saya selalu ngobrol sama majikan yang cewek. Tiap malam saya selalu evaluasi sama dia. Dia selalu tanya saya ada yang kamu omongin. Saya selalu tetap ngomong, protes. Dari jam kerja saya yang dari jam 12. Yang nggak sesuai dengan interview. Interview itu bohong semua masalahnya. Interview ini? Interview bilangnya jam istirahat jam 10 sudah bisa masuk kamar. Terus hari libur saya yang bilangnya 2 Sabtu 2 Minggu. Ternyata saya cuma dikasih hari Sabtu dan itu pun 2 kali dalam sebulan. Terus di rumah itu tidak dikasih tahu kalau ada mertua. Dan tidak dijelaskan secara detail. Seperti apa. Ternyata saya masuk ke... Kandang singa. Terus komentar agent gimana? Saya sudah di ini. Sudah ditegur pertamanya ya. Majikannya. Karena dari 2 bulan saya di situ, saya sudah merasa nyerah. Saya selalu ngomong sama majikan. Sorry Madam, I'm give up. I'm give up. Selalu bilang saya menyerah, saya menyerah, saya menyerah. Sebelum sampean ada pembantu? Ada. Saya bertahan berapa lama? Yang sebelum saya itu memang finish, tapi 2 kali masuk ke rumah sakit. Waduh. Yang sebelumnya itu melarikan diri? Melarikan kabur? Iya. Terus selain sampean cerita sama agent tentang kelemahan kondisi majikan, Terus selain sampean ada cerita ke mana lagi? Saya sudah masuk ke laporan ke ini, ke KJRI saat hari ini. Hari ini kan karena saya sudah berjalan notice ya. Cuma, masalahnya itu, noticenya itu berlaku sampe tanggal 30, tapi majikan minta sampe tanggal 17. Tapi saya belum melihat surat balasan dari imigrasi kalo sampe tanggal 17, tapi yang ada di saya itu sampe tanggal 30. 30 apa itu? November. November. Terus majikan minta sampe 17 Desember? Iya, tapi belum ada balasan dari imigrasi kalo itunya. Yang saya takutkan ketika saya menuruti majikan, saya overstayur dong. Iya dong, betul dong. Nah, akhirnya saya minta perlindungan dari KJRI bagaimana solusinya. Tadi sudah dikasih solusi, sudah diteleponkan agent, sudah di ini, nah besok akan dikonfirmasikan ke imigrasi seperti apa. Nah, nanti besok saya baru tahu jawabannya, kapan saya harus bisa keluar rumah. Oke, berarti positif mau pulang ke Indonesia ini ya? Iya, karena semakin dikasih hati mereka semakin nekan soalnya. Semakin mencari kesalahan, semakin ditunjuk-tunjuk, marahnya enggak kebangetan gitu loh. Ini pengalaman terburuk? Iya. Terburuk ya, daripada majikan pertama? Iya. Majikan pertama meskipun dia pernah nampar, mungkin karena kondisi dia juga capek. Terus saya juga pertama kali nyawut, eh pokcoy lah saat itu. Dia mungkin agak sedikit shock, makanya saya ditampar pelan. Enggak ini, cami namanya juga nampar ya. Rasanya sakit gitu loh, udah capek. Tapi hari-hariannya enggak sampai separah itu. Berarti perih banget ya ternyata. Gajinya standar apa lebih? Kalau yang terakhir, lebih. Lebih. Cuma karena saat waktu interview, dia nanya ke saya, apa kelebihanmu? Saya jawab lah, karena pengalaman saya juga ada, A, B, C, D, F, G, I, 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 I. Akhirnya, oke saya akan tinggikan, karena kamu punya pengalaman, dan kamu bisa mengajar komputer sama anak-anakku nanti. Di gaji berapa yang sekarang? Sampai negosiasi minta gaji berapa waktu itu? Dia aku enggak minta, tapi dia yang nentukan. Oh gitu. Berapa itu? 6.400. 6.400. Tapi rekosannya kayak gini. Wah robot. Kalau sampai pilih ya, mending gaji duhur apa? Gaji standar aja lah. Yang penting nyaman. Mending nyaman. Oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Siva ya. Terus saya minta pesan-pesan, mungkin untuk teman-teman yang pengulai ya. Yang sekarang kan PT kan sudah banyak meluap-luapkan. Nah. Terus gimana pesan-pesannya? Kalau mau. Untuk teman-teman yang masih mencari majikan, yang interview, tolong diteliti dengan interview-nya. Jangan sampai dibohongin oleh interview. Teman-teman juga benar-benar diselesaikan di situ. Jelas, harus jelas. Misalnya job order-nya harus jelas. Terus apakah jam istirahatnya itu sekian, terus liburnya kapan, terus gajinya berapa, atau jam istirahatnya kapan, itu harus jelas di situ. Kalau untuk yang dari Indo, saya tidak bisa menjamin. Karena tertekan oleh yang gak ada gaji, seperti itu lebih susah. daripada sudah masuk majikan tertekan, tapi dapat gaji. karena sekarang mayoritas yang kebanyakan anak-anaknya itu sudah berhabisi. Pengennya ke Hongkong, pengennya ke Hongkong. Ke Singapura, Malaysia, Taiwan gak mau. Maunya ke Hongkong. Tadi beberapa yang telepon itu ternyata ada beberapa yang kerja satu bulan, dua bulan itu sudah mengeluh. Bukan masalah manja, tapi memang sisa majikan yang mencari cece ke Indonesia itu yang memang bermasalah. Sisa majikan itu yang emergensi, makanya nyarinya ke Indonesia. Karena sudah gak ada pilihan ya. Gak ada pilihan. Jadi susah. Saunya yang dari Indonesia itu malut, nurut. Makanya kenapa banyak yang nge-break, bukan manja. Banyak yang bilang, cece yang sekarang manja-manja ya, sedikit-dikit nge-break, sedikit-dikit nge-break. Ini yang jalanin dia. Tapi yang memang kenyataannya, sisa majikan yang ada itu pada ini semua. Ambilnya yang dari Indonesia ya? Yang banyak masalah itu ngambilnya dari Indonesia. Yang dari Hongkong udah ditolak ya? Sama CCTT yang di Hongkong ya? Betul. Karena mereka selalu menawarkan, aku boleh sikung gak? Itu kan jelas artinya kalau sikung. Nah, tapi kalau di Indonesia, sikung gimana coba? Mantap, mantap. Itu benar juga sih logika. Logika, oke. Iya. Suat sangat loh Mbak Siva ya. Sudah banget Mbak Siva. Bisa proses pulang ke Indonesia dengan berlapat. Terima kasih banyak. Keluarga. Amin, 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 amin. Rencana? Sudah mau ke Hongkong lagi apa enggak nanti? Saya mau istirahat dulu. Istirahat ya? Badan remuk soalnya. Baterainya udah low, but. Low, but ya. Oke, penting sehat selalu ya. Amin, amin. Oke, awes. Ketemu, see you next time ya. Bye. Ketemu, see you next time ya. Bye. 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 Terima kasih.